ya bagian yang ke-49 kita lanjutkan untuk pembuatan laporan dalam bentuk PDF ya jadi langsung dicetak ke PDF baik itu nanti ditampilkan dulu dalam format PDF atau bisa juga langsung di paksa untuk di download ya yaitu khusus untuk laporan produk dan laporan order ya oke nah sesuai dengan struktur controller dan metode yang udah pernah kita bahas ya di awal pembahasan overview tentang project kita ini laporannya ada dua tadi sebelumnya saya sebutkan itu adalah laporan produk dan laporan order jadi punya controller namanya laporan yang isinya ada dua buah metode yaitu produk dan order jadi cara bacanya itu dari laporannya ya karena nama-nama ini kan banyak yang mirip-mirip ya nama controller nama metode nama view itu banyak nama folder nya juga banyak yang mirip-mirip jadi tolong diperhatikan kita sedang bahas apa gitu ya setiap laporan nanti ini punya format tersendiri dalam bentuk view ya jadi kita bikinkan viewnya khusus untuk laporan produk dan khusus juga untuk laporan order nah laporan PDF ini dibentuk dengan bantuan aplikasi pihak ketiga ya tidak disediakan oleh e-code igniter nya jadi kita perlu pakai aplikasi pihak yang ketiga kemudian nanti kita perlu membuat sebuah library untuk memudahkan pembentukan atau meng-generate format PDF nya jadi kita bikinkan library nya khusus nanti library itu dipanggil dan digunakan di dalam controller dan metode produk order itu ya Nah silahkan disiapkan di download dari link yang yang saya sediakan itu ada folder 49 itu nama file nama file-nya adalah dupdf ya jadi kita pakai dupdf rc300 ini langsung di ekstrak aja ya download dulu kalau saya sudah ya sudah punya silahkan di download ini folder bagian 49 itu sebuah file zip ukurannya kurang lebih sekitar tiga koma berapa ya 3,6 ya anggap lampat ya Nah kemudian setelah di download ya masternya di ekstrak file itu langsung di root folder code igniter ya jadi susunan foldernya kayak gini kan kita punya folder app ya folder public ya kan nah ekstrak langsung di luar sini jadi langsung sejajar dia posisi sama app sama public jadi langsung di sini ada folder namanya pendor ya kalau kita buka file-nya ini seperti ini nah ini ada file pendor namanya nah file pendor ini di ekstrak ke root folder jadi kalau saya punya disini kan kita foldernya adalah di print app nah ngeksaknya langsung ke dalam sini ya saya lepas di sini nih langsung seperti ini jadi dia posisinya sejajar nah sejajar antara app public system test pendor operatable yang pernah kita bahas dulu ya jadi ini posisinya sejajar ini sudah di ekstrak seperti ini kemudian kalau kita lihat isinya vendor itu seperti ini Hai nah vendor nikah sejajar ya vendor itu isinya seperti ini ada composer ada dompdf-nya dan yang lain-lainnya ini penting untuk disertakan sebetulnya bisa juga sih tidak diletakkan di vendor tapi di dalam folder app gitu bisa sebetulnya cuman kita pakai cara yang paling mudah saja kita taruh di sini supaya mudah juga proses loadingnya ya Nah kalau sudah seperti itu tadi kan sudah ya Nah sebelum kita membuat library ini tolong diperhatikan kenapa diletakkan di sini diletakkan di vendor sini ya di sejajar sama public dan seterusnya karena kalau kita lihat di dalam folder app config di bagian Constance itu dia ada autolotnya sudah yang bisa dijalankan sehingga kita nggak perlu set lagi untuk autolotnya dia nah seperti ini nah ini ada composer petnya dia di dalam vendor Nah jadi autolotnya itu kan tadi sudah ada vendor kemudian dan autolot ya Nah jadi dia bisa langsung terloading itu apa namanya eh dompdf-nya seperti itu jadi pada saat javascript ah sorry pada saat code igniternya itu dijalankan dia sudah bisa jalan juga seperti itu ya itu penjelasannya Oke ini yang tadi saya tutup dulu ya order segala macam dml sehat tutup aja semua nah sekarang kita membuat library nama file-nya adalah buat pdf php simpannya di dalam folder app libraries jadi kita buat saya langsung aja lah disini ya pakai tag php ingat penutupnya enggak usah ya kalau di ini kalau kita kasih namespace namespacenya adalah app-basedless libraries itu adalah nama folder folder ya Nah saya sep nge-sepnya kemana nge-sepnya ke sini ya ini adalah folder app di sini ada folder libraries nah dimasukkan di sini ini ada dompdf ini di saya hapus aja dulu ya Oke sini nama filenya adalah buat pdf.php nah seperti ini buat pdf-nya kecil ya namespace kemudian kita use dompdf-pdf use juga option nanti saya jelaskan ya use dompdf slash dompdf backslash ya kemudian use option slash options options option bukan operium nah kita buat pasnya dulu kelas buat pdf-nya oke seperti itu kita punya satu buah method namanya generate bisa juga dengan nama lain yang terserah aja misalnya buat pdf-nya pdf-nya bisa juga gitu ya dengan lima buah parameter ya ada HTML ada file name isinya kosong gitu ya kemudian paper orientation dan stream true kita buat dulu disitu oke kita buat dulu function generate idola HTML kemudian yang kedua apa tuh tadi file name file name ini buat nama file ya isinya kosong yaitu kemudian apa tadi ya paper ukuran kertas paper ini nanti harus diisi nih kemudian orientasi kemudian orientasi nanti apakah landscape atau portrait ya kemudian stream ini diset langsung nilainya true nanti stream itu apa di bawahnya ya Nah kita masukin dulu ada dollar option sama dengan new options cash ini diambil dari mana ini diambil dari ini ah sorry tadi salah ya dia berada di dalam dupdf bukan option option ya tapi dupdf jadi ada beberapa kelas di dalam dupdf yang digunakan untuk pengaturan juga jadi option ini buat pengaturan ini salah tadi ya ini dupdf nah kemudian options kita disini ada yang pertama adalah set is remote enable ditruka ya set is remote enable 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 ini diset nilainya true nah ini gunanya adalah untuk dia melode sumber-sumber di luar dari file yang sedang di loading dia misalnya gini kita punya CSS CSS nya itu boleh dari luar nanti akan diterapkan ya ya jadi akan di CSS nya kita panggil dari file CSS yang ada di public asset CSS gitu ya kemudian javascript juga ya kemudian gambar jadi kalau kita punya gambar yang linknya berbeda dan bukan bagian dari file tersebut artinya tidak langsung ada di file tersebut maka dia bisa diikuti sertakan di dalam nanti eh hasil pdf nya ya kalau enggak kalau kalau is remote enable ini statusnya adalah false maka dia tidak bisa di di load nanti di load nanti hanya kalau gambar itu hanya silang aja dia gitu ya dan aslinya dia adalah sifatnya adalah false asal mulanya oke gitu ya nah kemudian yang kedua itu is PHP enable ya nah ini pakai tanda strike ya is PHP enable nah ini untuk menerapkan kalau ada kode PHP di dalam dokumen yang akan di pdf kan itu nanti tetap bisa jalan seperti itu nah kemudian Doom pdf bikin folder nya new Doom pdf optionnya dia bawa di sini option pengaturan tadi dibawa disini ya sudah ya seperti itu kemudian ini di load di load html ya html nya di load jadi file view itu nanti dianggap sebagai html kayak gitu nah kemudian set paper nya dan orientation kalau paper ya Doom pdf set di sini set paper ada paper sama orientation ini di render nah ini tadi strip ya nanti ada ininya if if stream artinya dia true ada isinya gitu ya maka stream S yang ketinggalan maka stream Aduh pdf stream nah file namenya disertakan disitu kemudian ditambah sorry ya seperti ini titik pdf titik pdf koma lalu arrive nah ini ya ini penting nih attachment isinya 0 oke sudah ya lalu exit 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 ini stop gitu ya nah kemudian else nya kalau else ada return dollar dom pdf output nah ini selesai untuk apa namanya library nya library nya nah saya jelaskan dulu disini doom pdf di sini ada stream ya kemudian doom pdf stream file name nanti file name kalau ada file namenya nanti titik pdf kalau ketika akan didownload gitu ya nah disini ada attachment attachment ini untuk memaksa jadi kalau dilihat disini ya 0 kalau 0 ini berarti dia ditampilkan 0 ini ditampilkan dalam browser tapi formatnya sudah pdf ketika kita download nanti ketemu file nya adalah file nama file yang kita isikan dan format pdf tapi kalau kita kasih disini angka 1 nanti file pdf nya itu tidak akan ditampilkan tapi langsung di download itu bedanya ya nanti silahkanlah gunakan sesuai keperluan ya kalau mau tampilin dulu pakai 0 kalau mau langsung download dipaksa download tanpa dia menampilkan itu kita masukkan angka 1 attachment nya seperti itu oke lanjut ya nah sekarang kita memuat model di controller laporan seperti biasa ya pakai construct karena dia lebih dari satu apa namanya lebih dari satu metode ya nanti kita di bagian lain nanti kita akan bahas gimana caranya supaya kita bisa tidak perlu membuat itu banyak-banyak gitu ya nah disini kita masukin dulu nanti setiap kelas kita masukin kayak gini terus kan terlalu banyak ya ada caranya nanti yang bisa digunakan cukup sekali kita panggil nanti semua kelas bisa pakai jadi tidak perlu membuat eh construct dimana-mana app models dml model oke seperti itu sudah ya saya lanjutkan saya lanjutkan nah sekarang kita masuk ke metode produk dari controller laporan kita buat seperti ini dibaca dulu datanya baca dulu datanya ya seperti ini kemudian kita buat instance objek baru seperti ini buat pdf gitu ya nah kemudian kita set nama file ini kira-kira apa kemudian ukuran kertasnya orientation nya boleh portrait atau landscape kemudian memuat view nya HTML nanti dikirim HTML nya jadi view laporan produk ya dan membawa data ke sini dipasting datanya lalu buat pdf generate ini dari ini adalah metode yang ada di library kita tadi formatnya HTML nama file kertas orientation kemudian ada satu lagi nih stream ya kalau stream nya mau di set nanti seperti itu ya nah ini kita masukin dulu seperti ini pertama baca data ini bukan return view ya tapi biarkan aja dulu pro data read kita baca dari aduk dari tabel produk kemudian buat kelas baru buat pdf new buat pdf perhatikan besar kecilnya ya nah untuk komentar saya nggak tuliskan ya ini nama file nama file nya misalnya laporan datar produk disana gitu ya nanti formatnya dia ngikut sendiri untuk pdf di belakangnya terus kertas sama orientation dolar kertas isi misalnya apat kemudian isinya orientasi kemudian port right berarti berdiri ya selanjutnya selanjutnya nah ini dolar atml sama dengan view nah disini dibawa data dolar data setelah itu tinggal kita jalankan generate nya buat pdf variabel nih ya objek dolar generate nah yang pertama dikirim html html yang kedua nama file yang ketiga kertas yang keempat orientasi yang kelima itu streamnya tapi itu sudah di trukat ya jadi kita nggak perlu isikan ke apa-apa ya terus ada pertanyaan nih di sini html di generate tadi di sini html sama terus di sini file name tapi dipanggilnya nama file nggak ada masalah itu ya terus ada paper padahal kertas ini orientation jadi orientasi nggak ada masalah ya yang penting adalah susunannya jadi ini adalah segmen parameter pertama yang kedua ketiga keempat jadi dia akan masuk sesuai dengan segmennya nama nama variable itu tidak jadi masalah ya oke sudah ini untuk metodenya nah kemudian kita buatkan definisi mbcss ya di view laporan produk buka view dulu view view laporan di sini ada produk nah ini kita apa namanya nah laporan ini kita lepaskan dari ini ya semua ya jadi kita hapus ini ini dia tidak menggunakan layout layout karena kalau ada layout nanti ada header ada menunya muncul ya nah seperti ini kita masukkan di sini aja style ini kode css kita masukin tabel ya eh eh salah nah definisinya yang pertama margin top 20px widthnya 100 margin top 20px kemudian width 100% selanjutnya border collapse collapse border collapse ini collapse shape ini kebaliknya saya suka tipu setek kalau fon ini salah Hai yang salah 333 yaitu table kemudian THTD ini untuk pembentukan ini border 1px ini kita bikinnya semua ada garisnya kalau di apa namanya di ini kita di layout kita itu kan garis bawah aja ya habis border font-size 15 padding-nya 10-0 font-size 15px kemudian padding nah ini atas bawah 10 kiri kanannya 0 selanjutnya ada lagi nggak TH background sus buat TH itu ada background background color bisa gitu tulisnya ya di sini dikasih DFD DFD sudah selanjutnya H2 Aduh isinya teks online center nah sudah seperti itu ya silahkan di pos aja nanti nah nanti H2 ini laporan ini eh kita sesuaikan dia nanti akan di tengah posisi Oke sudah ya sekarang kita lanjutkan isinya Nah kalau kita perhatikan di sini isinya ada empat buah kolom ya empat buah kolom kita buat dulu strukturnya langsung aja di bawah di sini table nggak pakai kelas ini ya langsung aja karena kita nggak manggil file Oh table ada sorry kelasnya ada karena kita buat di atas kompensinya dati head tak slash di head kemudian ada TR dan slash TR lalu dalamnya ada TH oke langsung aja judulnya ini widthnya 20 20 30 30 Oke kita set dulu width nya sama dengan 20% yang pertama adalah produk nama produk maksudnya nama produk kemudian yang kedua 20% ya 20% itu harga satuan yang ketiga ini 30% lebarnya apa nih gambar terakhir keterangan gambar produk yang terakhir 30 juga itu keterangannya nah ini kita kasih jarak ya ITR karena nanti akan ada perulangan TD slash TD nah ini kita kasih jadi 4 oke seperti ini ya yang pertama kita bikin perulangannya dulu di sini ini pakai for it akan tadi produk ya yang kita baca di dalam metode laporan produk ini for it sampai ke sini terakhir sampai ke tf kita masukin dulu aja THP for it produk as itu aja ya nah ini saya tutup dulu seperti itu kita masukkan di bawah sini untuk tak ah sorry untuk kurung kurawal tutupnya nah baru kita masuk ke isinya di sini THP eko dollar P produk tuh nama produk ya kan copy aja atau cek saya pastikan dulu seperti ini di tiga itu yang gambar nanti dulu di harga satuan yang terakhir keterangan ya Nah untuk gambar kita bikin img src-nya eh img src sama dengan gitu ya nah hiknya maksimal kita set 100 dulu ya terus dipanggil sourcenya adalah dari base url bisa langsung kita masukkan di sini ya tapi sebaiknya kita sih pisahkan aja kesan nah ini kayaknya kita bikin maksimal 100 pixel hanya 100 pixel terus disini PHP echo dollar base brl ah sorry bukan dollar tapi dia metode ini bcrl titik kemudian titik lagi hit disini dollar P gambar kayak gitu nah ini kita tentukan kita masukkan foldernya yaitu dari folder upload slash gambar slash nah seperti itu ke ini ya kayaknya harusnya P aja ya karena dia kan sudah pakai ini ya ini langsung P langsung ke objek selector nomor seperti ini nah langsung aja Oke kalau sudah seperti itu kita buat linknya nah link untuk cetak PDF nya ada di mana linknya eh untuk memanggil laporan produk bukan belum ada ya kecuali kita ketik nah untuk memanggilnya kita masuk ke produk biu produk lihat kita tambahkan link di atas bukan dulu lah biu produk lihat oke di sini ya Nah di atas ini kita tambahkan kita copy aja duplikat dua nah ini anchor di sini laporan laporan produk produk nah teksnya disini adalah PDF kemudian di ujung sana kita tambahkan untuk pemisah setelah aja seperti itu tanda titik dua dua kali ini seperti anchor laporan produk ya PDF teksnya Oh targetnya ditambahkan jadi dia buka jendela baru tab baru seperti ini lalu kalau sudah terakhir dikasih tanda titik dua dua kali yang ini ya gitu oke tambahkan setelah parameter label ini yaitu target sama dengan pakai tanda petik dua dua kali blank oke kalau sudah disimpan jadi cara nyetak laporannya itu berasal dari kita lihat produk ya dari situ jadi tidak ada menu khusus buat laporan oke hasilnya seperti ini kita uji coba ya ini kalau kita ke dashboard begini repress dulu lah ke kalau dashboardnya ya oke agak lambat nih kayaknya sudah tampil ke sekarang ke produk kita harusnya muncul menunya disini PDF ya nah ini seperti ini nih kalau di plus kita masih bisa buat nambah karena kita akan menghilangkan itu ya Nah kemudian kita klik PDF dia akan membuka tab baru dan menampilkan apa namanya alaman format PDF seperti ini Oke ada yang salah di produk sini sebentar ya jangan-jangan kita oh laporannya belum bisa di save ya saya save dulu Oke katanya produk nggak ada di sini ini nggak ada produk karena disini tadi ya di sini tadi belum bisa sama sekali ini kan mempasting data nih nah sedangkan perlukan sudah ada di sini ya Oke sekarang saya repress lagi masih oke buat PDF buat PDF not found Wah lupa-lupa memanggil library coba kita lihat ke materi adakah saya masukin ya di bagian controller nya ya belum ada oke ketinggalan ya Oke jadi seperti ini ke controller laporan nah disini kan ada namespace nah disini di sini use ya pantesan nggak bisa new PDF buat PDF ya karena belum ada use F kemudian libraries less buat PDF nah seperti itu harusnya kita coba refresh ya Hai apa ini call to undefined method set sebentar ini sudah bisa kebaca artinya ya kemudian dibuat PDF dia nggak bisa apa katanya tadi baris 13 Hai baris 13 Hai set paper kayaknya start Hai C banyak kurang ketiknya nah set paper ya set paper waduh banyak sekali tiponya Iya kalian eh apa namanya eh eh pause videonya aja ya Nah lihat yang di sete slide-nya saya 4 sengkada set hai 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 oke ketemu dulu ya Nah ini sudah kita lihat tampilan PDF seperti ini ya ini datanya seperti ini ah iya Oke nah ini gambarnya sudah keluar semua ya kemudian tadi kita set di tengah yang ini warnanya hijau dan seterusnya itu juga sudah tampil oke nah ini kita bikin ke tengah semua ya teksnya coba kita kita lihat duduk di ininya jauhnya saya ketinggalan juga nih review nah ini teks lainnya center Oke kita bikin center aja view produk laporan produk seperti ini nah ini kita bikin tr-nya lainnya center ya oke lah seperti ini kayaknya sudah juga ya cuman saya yang lupa nih nah ini kan ini ada nih ini ada oke ya ya seperti itu nah kita repress lagi seperti tampilannya berada di tengah kemudian fontnya bisa di-set juga untuk arial misalnya gitu ya kalau seperti ini kan Times New Roman ya nanti silakan diutak-atik sendiri nah ini laporan produk dia sudah bisa tampil seperti ini artinya sudah berhasil ya untuk menampilkan daftar laporan dan daftar produk ini ke sini jadi ini bisa di-download sepertinya kalau kita klik nah dia akan mendownload nah ini ini nama filenya l besar pp-nya besar juga ya laporan produk pdf langsung itu sesuai dengan yang kita set di sini kita set di sini ya nah laporan produk seperti itu dan formatnya potret tadi berdiri berdiri ya oke oke sudah hasil ya yang masih belum berhasil silahkan di cek kembali kodenya di-post ya karena tadi saya banyak eh typo Nah itu harus lihat video saya gimana solusinya ya tapi kalau kalian apa melakukan pause di slide Nah itu nanti kesalahannya satu ya bahwa untuk buat pdf itu tidak ditemukan not phone Nah itu hanya kekurangan apa namanya use namespace nya ya Oke saya lanjutkan nah sekarang untuk laporan order ini enggak banyak yang saya tampilkan karena hanya sepas itu aja dan mengedit sebagian isinya ya Nah diubah laporan kontrol laporan metode order disesuaikan ya seseperti kita melaksanakan di laporan produk disesuaikan nanti nama aranya jadi transaksi nama tablenya langsung aja ya ini laporan order nah saya copy langsung dari sini seperti ini isinya ctrl C seperti ini ya kemudian dari tadi disini tadi transaksi tabelnya yang dibaca view transaksi terus kembali gini nama lap filenya adalah laporan transaksi oke satu-satu ini laporan transaksi kemudian kertasnya biarin A4 orientation nya menjadi landscape kemudian view nya laporan order ini line skip yang disininya laporan order ini belum kita bikin ya Oke sudah selesai untuk disini kemudian buat link untuk cetak PDF di view order lihat Oke buka view order lihat nah buatkan di atas ya saya copy aja seger ini bukan order tambah tapi laporan order teksnya adalah PDF kemudian disini ditambahkan target sama dengan black pakai underscores di depannya lalu di ujungnya ditambahkan titik 22 kali sebagai pemisah saja sebagai pemisah jadi kalau kita lihat di menu order itu sudah ada linknya nah seperti ini sudah ada ya nggak bisa diklik dulu karena kita belum membuat viewnya kembali sampai disitu kemudian nah ini viewnya langsung aja ya nih lakukan hal yang sama jadi di di embed dulu CSS nya seperti di laporan produk lanjutkan dengan tabel penampil data ya ini tampilan hasil akhirnya nanti yang diinginkan kita copy dulu buka file laporan order oke ini dihapus kemudian bawah ini dihapus juga seperti itu dulu ya ini juga masuk ke atas sana dan ini juga dihapus ya seperti ini atasnya kita tambahkan yang lihat-lihat sudah selesai di atasnya saya ambil style sampai selesai copy taruh dulu di atas sini kalau sudah laporan order tinggal di bawahnya oke nah bawahnya ini saya ambil seperti ini ya sampai sini sampai t-body c-c-c nah kemudian saya ambil lagi bawahnya t-body table gitu ya nah kayak gitu aja nah baru dia tengah-tengahnya ada tr tr kemudian nanti kita sesuaikan isinya oke kita lanjut ke sini oke ini enggak perlu pakai width ya kita tunggu jumlahnya 12345678 kolom 8 ini ada 4 widthnya kita hapus dulu langsung saya duplikat aja jadi 8 nih totalnya ya nah yang pertama adalah kode yang kedua pelanggan pelanggan namanya maksudnya eh kemudian tanggal order nama produk habis nama produk ukuran ukuran per jumlah guna terus miring ya bayar jumlah total harga lalu tanggal bayar terakhir adalah status status nih status pembayarannya sudah dibayar atau belum ini kita set tr-nya align-nya center aja semua ya ini saya copy kan sebentar di sini dulu masukkan for each dulu PHP for each dollar transaksi di banyak sekali tiponnya saya mengetik terus dollar transaksi as T lalu begin di bawahnya kita tutup dulu seperti itu nah tengah-tengahnya PHP echo dollar T kode ini di copy sebanyak eh tujuh kali ke bawah ya 1 2 3 4 mana tujuh lalu kita sesuaikan nama pelanggan kemudian tanggal pesanan harus diingat ini sesuai dengan nama field yang ada di tabel tanggal pesanan lalu nama produk kemudian ukuran jumlah total harga tanggal bayar ya nah yang terakhir beda nih kita pakai operator ternari atau terdiri Ego dollar tanggal bayar ini ya tidak sama dengan 0 0 0 0 0 tutup ya maka tanda tanya kalau dia tidak sama berarti sudah bayar jika tidak pakai tanda titik 2 lalu pakai tanda petik lagi belum bayar ini petikan seperti ini seperti ini save ya oke kalau sudah kita simpan kemudian kita coba klik linknya kliknya di klik nanti membuka jendela baru dan dia ngelot data transaksi kemudian ditampilkan ke pdf seperti ini dalam bentuk let's skip nah ini sudah selesai ya oke seperti ini nanti kita akan sesuaikan untuk tanggal ordernya sesuai dengan format kita kemudian harga ini juga pakai currency ya tanggal bayar juga seperti itu semuanya nanti kalau ada error error kita akan coba cek semuanya kita perbaiki oke seperti itu jadi sudah selesai ya oke silahkan diperbaiki sampai dengan berhasil semuanya nanti bisa digunakan untuk proyek-proyek yang lain ya oke kita masuk ke bagian yang 50 yaitu autentikasi user dimana di dalamnya kita membahas login kemudian check session jadi tidak boleh ada pengguna yang mengakses controller dan metode secara langsung tanpa login kalau terjadi itu maka kalau dia tidak login kita akan lemparkan dia ke halaman tertentu nanti sebagai peringatan kemudian juga nanti kita buatkan kode untuk keluar dari aplikasi untuk menghapus sessionnya seperti apa gitu ya oke jadi autentikasi itu setidaknya ada tiga yang kita bahas yang pertama loginnya yang kedua cek sessionnya nanti dengan beberapa cara lah mudah-mudahan bisa kita sampaikan lalu yang ketiga adalah untuk menghapus sessionnya seperti itu di bagian 50 autentikasi user selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati